Di Taman Safari ini, hampir semua pengunjungnya pasti menggunakan handphone. Karena handphone adalah extension atau perpanjangan dari keperibadian seseorang. Menggunakan handphone, saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah eksperimen yang belum pernah saya lakukan di lintas Simaji. Ikuti saya. Permisi, boleh minta waktunya, 5 menit? Di sini. Ferry, boleh telpon? Bawa. Kira-kira ada nggak orang yang bisa ditelepon sekarang? Ada. Ada ya. Eksperimennya bukan tentang Anda berdua, tapi tentang orang tersebut. Boleh ditelepon orangnya? Boleh. Kemudian di speaker. Kiranya mau diajak apa gitu, misalkan ada alatnya gitu. Tapi sekarang nggak, ya. Nggak nyangka banget. Ani ya? Iya. Nah, kita bakal syuting nih. Ketemu Romy Rafael. Halo, Ani. Iya. Ani, saya mau Ani pikirin satu objek yang ada di pikirannya. Dimas? Ya? Ini ada mau ngobrol? Mas Dimas. Ini dengan Romy Rafael. Oh, Mas Romy ya? Iya, Mas Romy. Kenapa, Mas? Dimas, saya mau Dimas pikirin satu objek. Oh, satu objek. Sudah? Jangan disebutin. Ya, oke. Jangan disebutin ya. Saya disuruh Mas Romy untuk nelfon rekan yang bisa dihubungin sekarang. Terus memikirkan benda mati, terserah apa saja. Lalu di-keep sama dia, disimpan. Halo, dengan siapa ini? Dengan Joko. Mas Joko. Oke, ini dengan Romy Rafael untuk lintas imaji untuk Net TV. Mas Joko, saya mau Mas Joko pikirin satu objek. Oke, sekarang saya mau nanya Ani. Ani itu suka keramen atau suka kesepian? Rame. Suka rame, oke. Ani suka di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Mas Dimas lebih suka sesuatu yang berwarna atau hitam putih? Yang berwarna, Mas. Yang berwarna, ya? Yang lebih hidup. Boleh tahu tingginya Mas Dimas kira-kira berapa? 180. 180, ya? Mas Joko, hobinya apa sekarang? Bulo tangkis. Bulo tangkis? Saya akan coba menebak objek yang kamu pikirin. Kalau mereka menggila reaksinya, berarti saya betul. Menurut saya... Menurut saya, saya sudah tulisin objeknya. Yang keras, yang keras sebutin ke feri objeknya apa? Pohon. Apa? Pohon. 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 Kok bisa? Setelah itu, si Romy menuliskan sesuatu di bukunya. Dan menuliskan pohon. Dan sesuatu itu ya benar yang diapain dipikirkan dengan teman-teman saya gitu. Objek yang saya pikirin dari awal pertanyaan tadi itu topi, mas. Yang keras? Topi, topi. Topi? Iya, topi. Iya. Topi. Benar, benar, benar. Saya mikirnya gimana caranya. Gitu aja. Oke, Mas Joko, sebutin yang keras. Yang keras, Mas Joko, kata yang dipikirin apa? Sendok. Yang keras? Sendok. Apa? Sendok. Sendok. Bagaimana saya dapat menebak objek apa yang dipikirkan orang lain? Walaupun orang tersebut tidak berada di depan saya dan hanya berbicara melalui telpon. Sebetulnya, dengan menggunakan proses deduksi dan analisa, yang perlu saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan yang tepat dan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan dari kesimpulan inilah, saya dapat menebak objek apa yang mereka pikirkan. Mas Dimas, terima kasih sudah berpartisipasi di eksperimen ini. Terima kasih waktunya, Mas Dimas. Oh iya, terima kasih, Mas. Lintas Imaji Fiskers!